Halo teman-teman, jadi kita mau mancing nih teman-teman Jadi sekarang saya sudah siap-siap, sekarang harus selasa Kita akan mancing di pantai guru besar Tapi kita di muaranya nanti teman-teman Jadi saya bawa 3 pancingan, maksudnya 3 joran dan 3 aril Ya, powernya 3000, 4000 sama satunya cuma 700 ya Baru itu settingannya ya seperti biasa juga Settingan dasaran, bar itu juga saya bawa Buat nanti ngerekam, kalau misalnya nanti pas waktunya strike teman-teman Baru itu juga biasa-biasa juga, saya bawa kalau misalnya mau mancing Saya bawa ini, kursi lipat, yang kecil aja yang bisa dimasukin jok Baru itu juga saya bawa tas ini Yang disitu nanti, biar nanti ikannya kalau udah dapat kita taruh sini Jadi biar tetap hidup teman-teman sama Disitu ada aeratornya juga, jadi buat gelembung-gelembung udara Biar nggak matikan ya, karena kekurangan oksigen Nah, di kotak ini, itu isinya ada kili-kili, kail, baru itu juga pemberat Sama kemerincin ya Jadi ada kemerincin juga sama detang Jadi nanti sewaktu-waktu ingin ganti settingan Ada pemberat juga, jadi disini mau ganti settingan Untuk kayak gimana, bisa disini Ya mungkin saya bukakan aja ya Nah, kayak gini teman-teman Jadi udah ada beberapa settingan yang saya udah buat Apa rakitan, kail yang udah saya buat Jadi nanti tinggal masang aja Jadi, jangan lupa teman-teman Sebelum saya lanjutin Teman-teman silahkan subscribe channel saya Baru itu juga teman-teman juga bisa like sebagai uang parkir Oke, kita tunggu selanjutnya di tempat mancing ya Bye-bye Teman-teman, jadi sekarang kita perjalanan Ini udah ke muaranya Jadi rupanya Sekarang saya solo fishing Jadi nggak ada orang sama sekali Jadi motor saya, saya tinggal di belakang sana Karena emang nggak bisa dilewatin jalannya Jadi ada cekungan gitu ya Jadi udah ada jalan yang kemasukan air Jadi nggak bisa dilewatin oleh motor Jadi saya jalan, kayak kemarin Dan di depan sana Itu udah muaranya Jadi saya akan mancing di sana Kita udah sampai di spotnya teman-teman Nah, tapi Mungkin ini kalau kita mancing di Kalimantan ya Terutama di daerah Sangata Jadi kita jangan terlalu dekat dengan air Karena apa nih Jadi ini Barusan Aku barusan aja lihat nih Jadi ada bekas Kayaknya biawak sih Untungnya masih biawak Bukan buaya Tuh teman-teman Mungkin bisa lihat Ada bekas jalan kaki Permukaan Nah, jadi Kalau mancing daerah sini Harap berhati-hati Jangan terlalu dekat dengan air Karena Tiba-tiba Kalau terlalu pojok Nanti tiba-tiba ada yang loncat Takutnya sih bahaya Takutnya sih bahaya Teman-teman Nah, jadi Ini rakitan kita Teman-teman bisa Lihat Jadi ada dua ini Dua kail Pemberatnya Ini Dan rumpannya adalah Udang mati Kayaknya strike ini Kayaknya strike Soalnya ditarik nih Ini ngelawan kok Itu ikannya Strike boss Oke, ini kan kedua Teman-teman Kelihatan nggak Ini ikan kedua kita Tapi juga aneh ini Kenapa di perut juga Oh, besar ini boss Oh, besar ya Ini yang besar Oh, besar ya Apa ini Eh, besar Besarnya nih Wih, apa ini Buaya kah Tarikannya kuat ya Wih, besar ya Sampai jumpa ya Wih Sampai jumpa ya 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 hai 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 hancur putus bos wah putus kenapa lagi nih Oh iya tadi nih wuuh tadi ada dapatnya ini lebih besar oke teman-teman jadi mungkin sudah semua jadi kayaknya dapat berapa ikan nih enam paling ikan satu dua tiga empat lima enam ya jadi dapat enam ikan yang besar tadi lepas gitu ya karena ragu-ragu mancingnya tadi karena tarikannya mirip sama kayak ikan apa sama kayak penyu kemarin jadi enggak khawatir kalau misalnya itu buaya gitu kan jadi akhirnya ya udah kelihatan di ujung sampai sini baru saja dari trikan cuman ya karena agak lama ikannya predator mesti giginya tajam jadi ya pas waktu udah deket gitu dia ngelawan putus ya mungkin eh itu aja keseruan kita hari ini mancing jangan lupa teman-teman subscribe ya kalau nggak mau subscribe uang parkirnya lah ya ya teman-teman bisa like di bawah Oke bye bye see you soon